Ya, pemirsa itulah, benarkah ada preman di Tanah Abang? Pakai tanda tanya, Syanas ya. Kita akan mengkonfirmasinya lagi. Ada preman di Tanah Abang? Nah, mesti begitu intonasinya ya. Nah, jadi... Saya akan... Hari ini siapa saja yang sudah hadir, silahkan. Sudah ada dua orang di samping kanan saya. Pertama adalah Pak Budi Noviandi dari Bapak Budi Noviand, Kabinet Pendidikan 1PP, PMDTK Jakarta. Selamat malam, Pak Budi. Selamat malam, Pak Budi. Dan juga ada Mas Irfan Iskandar, wakil dari Direktur Bank JAPAR. Selamat malam, Mas Irfan. Sebelah kiri ada siapa, Syanas? Di sebelah kiri saya ada Bapak Rai Rangkuti, pengamat politik. Selamat malam, Pak. Dan di sebelahnya adalah Pak Yayat Supriyatna, pakar tata kota. Selamat malam, Pak. Dan kami akan mengundang yaitu Bapak Rudi Agus Yanto, antropolog. Silahkan. Selamat malam, Pak Rudi. Dan kita juga sudah keren tangan para mahasiswa ada dari dua universitas di Jakarta, Syanas yang baju merah, sebelah kanan. Kanan adalah Universitas Bakri Beri Teknik Industri. Selamat malam, adik-adik. Dan yang di sebelah kiri adalah Pautek Negeri Jakarta. Aku Tansi, ya. Terima kasih sudah datang. Selamat malam. Dan juga sudah ada dari PMII DKI Jakarta. Selamat malam, sudah hadir bersama kami. Saya langsung ke Pak Budi Novian. Pak Budi, benarkah ada pembiaran? Ya, silahkan, Pak. Pembiaran preman selama ini di Tanah Abang seperti apa yang ditemukan oleh Ombudsman? Baik, saya langsung jawab bahwa kita tidak mau berpolemik dengan terkait dengan masalah preman. Satpol PP sebagai perangkat daerah yang membantu gemuruh dalam mendegakkan peraturan daerah. Kebijakan Pak Gubernur juga menyelenggarakan ketertiban umum. Kita melaksanakan tugas sesuai dengan koridor peraturan daerah nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Ada pun tugas kita adalah bagaimana kondisi dari satu kawasan yang dianggap semerawut kita akan coba benahi. Kita akan coba benahi dengan cara melakukan sosialisasi, persuasi, kemudian kalau perlu memang harus melakukan penindakan sesuai dengan aturan tentunya. Nah, itu yang kemudian setiap hari dilaksanakan oleh Satpol PP termasuk di kawasan Tanah Abang. Kawasan Tanah Abang sebagaimana saya pernah sampaikan bahwa tidak kurang dari 165 setiap hari. 165 orang. Satpol PP yang beroperasi menjaga di Tanah Abang. Dari mulai jam 5 sampai dengan jam 18 sore. Tapi permasalahannya Pak Budi temuan dari Obusman mengatakan adalah adanya persekongkolan antara oknum dari bawahan Bapak dengan preman untuk mengutip pungutan liar daripada pedagang. Saya ucapkan terima kasih atas informasi ini dan kita sudah tindak lanjuti institusi kami Satpol PP sudah menindak lanjuti hasil investigasi. Ombusman kemudian kita periksa di tiga wilayah kota Jakarta Selatan ada di Tebet kemudian di Setia Budi ada Mall Ambasador itu kemudian di Jakarta Timur Jatinegara dan juga di Jakarta Pusat ada di Tanah Abang. Semuanya sudah kita periksa yang kita duga. Kita duga mulai dari pengelola pengelola itu komandan peletonnya lah. Kemudian jadi anggota-anggota yang biasa berjaga kita lakukan kita di investigasi kita periksa dan sampai dengan saat ini memang tidak ada yang mengakui tidak ada yang mengakui pernah menerima. Kita sudah sampaikan ini konsekuensinya berat kalau kemudian Anda bisa jujur kepada kami meriksa di internal kita akan coba bantu seminimal mungkin yang akan bisa meringankan. Tapi kalau kemudian ini akan dibuka dan ternyata ada wajah Anda di sana ada bukti-bukti yang kuat saya kira juga institusi manapun punya aturan ketika aturan itu dilanggar ada konsekuensi untuk dilakukan dikenakan salisi. Saya kira itu. Saya ke Kang Yayat Syanas. Kang Yayat Anda lebih percaya dari statement dari Pemda dari Satwa PP apakah hasil temuan Ombudsman yang mengatakan ada persekongkolan antara Satwa PP Oknumnya dengan preman untuk mengutip pungli dari para pedagang di Kota Nabang. Pertama gini kita harus pegang Ombudsman itu hasil investigasi benar itu dia fungsi dia sebagai lembaga negara membuktikan ada pelanggaran itu kan sudah disampaikan. Yang menjadi pertanyaan kan ini persoalan tidak selesai. Karena berbicara Tanah Abang itu kan berbicara ruang yang dikomoditaskan. Siapapun yang masuk ke sana itu ibaratnya kayak dangdut tuh antara tahan mana dan mana tahan. Karena persoalan mau aparat resmi dan aparat dalam konteks di luar struktur negara itu kan sama-sama mengelola dan yang kedua yang menjadi pertanyaan adalah mengapa persoalan ini tidak pernah terlesaikan. Nah pertama satu kalau di si ini Perda Perda nomor 8 tahun 2007 kenapa dengan Perda tidak bisa tertib? Karena ada kuasa lain dibalik itu. Artinya tadi dikatakan oleh Pak Haji Lulung misalnya dalam statementnya ada anak-anak lingkungan ini persoalan simbolik yang menyatakan anak-anak lingkungan itu bagaimana konteks pembinaannya sebetulnya. Jadi sebetulnya tadi pertanyaannya apakah ada kolaborasi di dalamnya? Karena kalau melihat dalam konteks ketidakteraturan Tanah Abang itu menatanya bukan aspek fisiknya saja tapi berbicara tentang tata kelola lembaga sebetulnya siapa yang paling kuasa di Tanah Abang? Menurut Pak Yaya? Nah ini ada dua dua kuasa pertama kuasa atas nama negara dimana itu ada aparat ada peraturan atas nama peraturan lah ketertiban itu dibangun tapi pertanyaan kenapa tidak tertib? mungkin ada kuasa lain ada struktur formal dan struktur informalnya jadi yang menjadi pertanyaan satu lah kalau kita masuk lah ke Tanah Abang pasti kita melihat ada sesuatu yang diatur di luar aturan resmi mohon maaf ya satu misalnya orang melihat potensi ada income didapat dari misalnya menjual trotoar katanya kan untuk PKL betul atau tidak itu harus dilidiki kedua cobalah kita parkir misalnya ya ke parkir-parkir yang di beberapa tempat yang ternyata kalau bayar tarif parkirnya itu luar biasa mahalnya dan tidak ada bukti karcis dan segalanya masuk kemana uangnya? nah itu kedua kedua misalnya kita mohon maaf kita harus benerin ya ini fakta yang harus kedua angkot-angkot yang ngetem siapa yang ngatur ojek siapa yang ngatur jadi ini menarik loh ini gulanya gede banget jadi siapapun pasti akan tertarik untuk masuk pertanyaan yang paling menarik adalah bagaimana mensinergikan dua unsur ini tadi misalnya Pak Sandi mengatakan apakah bisa memformalkan preman dalam arti dia ikut berkontribusi dalam estate management kawasan jadi pertanyaan sekarang ini kan ada jam resmi dari aparat negara untuk mengatur tapi juga ada jam tidak resmi yang diatur oleh mungkin kelompok-kelompok tertentu yang ada di sana jadi dua sistem dua cara misalnya contoh satu kelembagaan formal atas nama peraturan kamu tidak boleh tapi ada kuasa lain kamu boleh saya backing misalnya kan disinilah sebetulnya cara kita melihat dalam konteks pengelolaan kawasan itu ada dua kuasa yang memperbutkan gula yang cukup besar di dalamnya baik artinya ada secara tidak langsung mengkonfirmasi memang benar ada preman di tanah abang ya kalau misalnya fakta dari ombudsman menyatakan ada temuan seperti itu dan kalau misalnya kita masuk ke dalam pasti Anda akan merasakan contohnya saja lah pengaturan tentang timers misalnya kan itu bagaimana dia bisa diatur berdasarkan ada yang mengatur di dalamnya kedua pengokupasian trotoar misalnya secara aturan walaupun ada aparat ini mohon maaf sedikit aja Pak Bedi ya kadang-kadang kan jumlah satu LPP banyak tapi kan satu LPP juga disitu berteman disitu mungkin makan disitu ada semacam suatu udah ada ikatan emosional di dalamnya jadi kalau udah kenal kan agak susah mau negurnya mau pakai apa negurnya pakai peraturan tapi kan teman misalnya kan jadi ikatan emosional antara aparat dengan mereka yang juga sama itu itu perluan yang kedua satu LPP nya kan ada dua satu LPP yang di BKO kan dari provinsi Pak ya kedua satu LPP di tingkat wilayah mungkin mereka yang di tingkat wilayah ini udah lama memang disitu terus tugasnya jadi pertanyaannya hubungan emosional ini mungkin lah itu menjadi persoalan yang katakan TST tahu sama tahulah tapi pertanyaannya disitu sekali lagi kalau akarnya dari temuan ombudsman ombudsman mengatakan bahwa ada penyimpangan aparat yang harus menegakkan aturan itu yang harusnya ditindak lanjuti Mas Irfan dari Bang Japer sendiri penemuannya seperti apa apakah memang sudah mengkonfirmasi adanya preman di tanah bang ya terima kasih pertama saya mau meluruskan dulu tadi ada tersebut kalimat bahwa Bang Sandi melibatkan preman juga tapi kalau kita kutip tadi dari yang diucapkan oleh Bang Sandi itu kalimatnya adalah akan berdiskusi juga melibatkan pedagang dan preman jadi artinya bukan melegalkan preman artinya akan berdiskusi dengan pedagang dan preman saya dari LBH Bang Japer tentu kajiannya terhadap masalah tanda abang ini tidak terlepas dari ketentuan hukum yang mengaturnya dalam hal ini terdapat peraturan gubernur nomor 10 tahun 2015 yang mengatur tentang penataan pedagang kalimat dan pemberdayaan kaitan dengan yang dikatakan oleh Pak Wakil Gubernur tadi kita melihat bahwa dalam pasal 5 itu penataan berdasarkan peraturan gubernur nomor 10 2015 sangat sederhana yaitu bunyinya hanya pendataan pendataran penetapan lokasi pemindahan PKL dan peremajaan PKL artinya bahwa payung hukum dalam penataan pedagang kalimat harus dibedakan dengan Pak Budi yang bidangnya adalah keterlibatan hubung jadi ada dua bidang yang disperhatikan ketertiban umum undang peraturan tersendiri yaitu peraturan gubernur nomor 8 tahun 2007 PKL pedagang kaki 5 penataan dan pemberdayaan diatur dalam peraturan gubernur nomor 10 tahun 2015 jadi seharusnya dalam konteks ini mengkombinasi antara dua peraturan gubernur tersebut dimana mengapa Pak Wakil Gubernur menyatakan seperti itu jelas kalau dalam konteks payung hukum pergup yang lama tidak mengadopsi kepentingan pedagang kita sama-sama tahu bahwa pedagang itu menurut saya karena saya juga dari keluarga pedagang ayah saya pedagang semua pedagang hanya saya saja menjadi seorang lawyer saya mengetahui pedagang itu adalah talenta insting bisnis jadi dia mengerti dimana dia harus berdagang bahkan belum tentu setiap ada keramaian ada pedagang karena dia juga mengukur resiko katakan ada pertandingan bola menghadirkan penonton 100 ribu pedagang belum tentu mau hadir karena dagangannya habis belum tentu uangnya dapat jadi disitu berbicara insting dalam konteks tanah bank ini si pedagang harus dilibatkan dalam rangka penataan itulah makanya wakil gubernur kita mengatakan akan melibatkan para pedagang dan juga para preman yang berdasarkan informasi terlibat jadi artinya bukan melegalkan preman yang kedua saya menurut saya ke depan bahwa peraturan gubernur nomor 10 tahun 2015 ini harus segera dicabut karena kita akan kaget kalau kita mengat isinya di dalam angka pasal 1 angka 17 itu menyebutkan ada dua definisi satu usaha pedagang kaki 5 dan kedua pedagang kaki 5 apa sih bedanya usaha dan pedagang kan sebetulnya bentuknya adalah kalau pedagang pelaku saja tetapi dalam pergub itu didefinisikan lagi pedagang itu apa usaha pedagang kaki 5 adalah segala bentuk kegiatan usaha yang masuk ke kelompok kelas mikro yang menempati fasilitas umum utilitas dan milik pemerintah yang diberikan izin oleh gubernur untuk sebagai tempat usaha jelas dalam konteks seperti itu jangan salahkan pedagang kaki 5 karena bunyinya seperti itu yang menempati fasilitas umum utilitas milik pemda milik orang lain yang diberikan izin jadi kalau pedagang kaki 5 disalahkan salahkan dulu undang-undangnya jadi kalau pedagang kaki 5 tidak berdagang di trotoar itu bukan pedagang kaki 5 namanya menurut kajian baik bang saya yakin pasti ingin ada tanggapan tapi sesudah ini kita akan lanjutkan lagi pemirsa jangan kemana-mana polemik akan kembali lagi malam ini ada preman di tanah abang terima kasih